Indonesia meraih kemenangan 3-1 atas Thailand dan membuka lebar peluang lolos ke bebek semifinal piala AFF U19 kala itu. Di balik kemenangan Garuda Muda ada nama Evan Dimas yang memborong seluruh gol untuk tim Nas Indonesia. Dalam laga yang digelar di Stadion Dela Sidoarjo, Indonesia lebih dulu mengunggul melalui Evan Dimas di menit ke-15. Namun Thailand sempat menyamakan kedudukan di injury time babak pertama. Di pertengahan babak kedua, Thailand harus kehilangan seorang pemainnya usai mendapat kartu kuning kedua dari wasif. Kondisi tersebut mampu dimaksimalkan Indonesia untuk mencetak dua gol tambahan. Evan Dimas mencetakkan gol keduanya di menit ke-75. Dan melangkapinya dengan hat-trick setelah dia dengan sempurna mengeksekusi penalti di menit 94. Kemenangan ini membuat Indonesia mengumpulkan sembilan poin dari empat pertanjang. Setelah sebelumnya, sukses mengalahkan Dunai Darussalam dan Myanmar serta kalah di tangan Vietnam. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya. Bye-bye!